Hai selamat malam balik lagi di kanal YouTube saya Selamat malam untuk teman-teman semua ya yang menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini jadi pada malam hari ini kita akan membahas kembali lah tentang mendele ya jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memasukkan referensi ke dalam mendele reference manager kita jadi sekarang kita sudah punya library dalam bentuk mendele reference manager dan kita akan mencoba untuk memasukkan beberapa referensi artikel ilmiah ya ke dalam mendele mendele reference manager kita jadi teman-teman yang sudah memasang mendele reference manager itu nanti tampilan di laptopnya akan seperti ini ya jadi ketika jadi ketika kita akan apa namanya memasukkan beberapa artikel itu terlebih dahulu kita harus memasang mendele reference manager gitu ya jadi saya coba berbagi layar dulu jadi di tampilan awal di mendele reference manager setelah kita install itu tampilannya akan seperti ini ya mendele reference manager kemudian nanti kita login ya menggunakan akun mendele nya nanti akan muncul seperti ini kalau dulu kan kita pakai mendele desktop yang ini kalau sekarang kita sudah pakai mendele reference manager jadi teman-teman yang sudah punya akun mendele silahkan login ke sini nanti tampilannya itu akan seperti ini ini tampilan di untuk mendele reference manager ya jadi ini adalah library kita yang berisi beberapa artikel yang kita akan pakai dalam penulisan karya ilmiah jadi sekarang kita akan memasukkan artikel tambahan ke dalam library library kita ya jadi caranya itu bisa dengan manual gitu ya manual entry kemudian files dari komputer kita atau import import library ya dalam bentuk bibtex file a note atau formatris gitu jadi kita tidak mencoba dulu yang manual entry ya kita akan mencoba memasukkan langsung dari website yang ada di internet jurnal ilmiah oke jadi sekarang kita akan memasukkan beberapa artikel ilmiah ke dalam library kita ini oke nah sekarang kita misalkan lihat satu artikel ini ya gitu jadi saya mendapatkan satu artikel yang mungkin akan saya pakai di penelitian berikutnya ya jadi teman-teman bisa mencari contoh artikelnya dari database artikel baik yang database bereputasi atau database yang open access atau dari sinta juga boleh gitu nanti kita akan coba juga jadi ini saya dapat jurnal international journal of corporate social responsibility ya itu judulnya the influence of political connection on corporate social responsibility evidence from list private companies in China gitu jadi ini terbitnya tahun 2016 oke ini open access berarti kita bisa lihat pdf nya jadi nanti akan ada tanda langsung dari mendeley seperti ini ya view PDF seperti ini oke nah sekarang kita akan memasukkan apa namanya PDF nya dan juga metadata artikel ini jadikan kita tidak mungkin harus baca ya paper yang open access ini dari websitenya ya jadi kita akan masukkan ke library kita jadi pertama-tama kita harus klik dulu ini mendeley web importer baik teman-teman yang nanti pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox itu nanti bisa di install extension ini ya mendeley web importer jadi teman-teman yang pakai Chrome itu install mendeley web importer untuk Google Chrome dan teman-teman yang pakai Mozilla Firefox itu install juga mendeley web importer oke kalau kita memasukkan sekarang paper ini itu ke dalam reference manager kita itu kita cukup tekan mendeley web importer ini ya kita klik oke jadi dia akan mendetect paper ini jadi papernya ini judulnya sama ya the influence of political connection ini juga sama the influence of political connection gitu oke jadi PDF nya ini tersedia karena dia open access dan metadatanya sudah lengkap ya Hai Feng Huang Zen Rui Zhao itu penulisnya kemudian jurnalnya volumenya tahunnya dan semuanya jadi kita klik add to mendeley gitu tapi kalau teman-teman juga ingin memasukkan artikel-artikel yang lain jadi disini mendeley itu mendetect ada 72 referensi yang ada dalam halaman website ini jadi teman-teman bisa search kebawah dulu jadi kan ini sudah pasti ya karena kita sudah centang oke jadi yang sudah pasti akan masuk ke library kita kemudian kita bisa centang juga kalau kita tertarik dengan paper ini karena ini open akses berarti ada view PDF nya kita bisa centang Oh saya tertarik juga dengan paper yang ini gitu kita juga bisa centang jadi kalau dia masih memeriksa PDF nya dia akan terlihat checking for PDF kalau PDF not found berarti jurnalnya tidak open access jadi berbeda dengan yang ini kalau ini kan view PDF berarti dia sudah open access kalau yang ini belum ada atau belum tersedia secara open access kemudian kita juga pilih ini misalkan oke yang ini misalkan dan seterusnya jadi teman-teman bisa search kebawah semua dan melihat paper mana yang relevan untuk penelitian kita kalau kita sudah pilih jadi kita total pilih ada 1 2 3 4 5 ada 5 paper ya kemudian kita klik add to mendeley jadi kita akan masukkan ini ke dalam library kita mendeley reference manager kita ya jadi karena tandanya sudah ini dan disini sudah centang ya jadi referensinya sudah centang maka ini sudah masuk ke mendeley reference manager kita oke sekarang kita coba cek ya jadi kita buka mendeley reference manager dan di atas ini itu ada bagian synchronize jadi ini belum disinkronisasi jadi kita klik sinkronisasi ini jadi nanti seharusnya 5 paper itu tadi akan langsung masuk ya oke jadi ini sudah masuk papernya ini jamnya ya 20.30 terakhir saya masukkan paper itu di tanggal 20 Januari 2021 dan ini ada 5 paper yang masuk atau kalau teman-teman mau cek bisa juga di bagian recently added recently added ini ya oke nah ini ini ya ada Barnia Rubin dan ini yang kita tadi masukkan yang paling penting Huang Hazau Z ini dan kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi papernya tinggal buka mendeley reference manager nya saja dan kita bisa klik paper ini dan kita bisa melihat dari jurnal artikel kemudian abstraknya kalau teman-teman mau dapat PDF nya klik get PDF ini akan terlihat nanti PDF nya oke kemudian di sini ada anotasi nya kemudian di sini ada notebook nya masih kosong ya jadi kita masih masuk ke info saja kalau kita klik get PDF kita bisa klik get PDF ini nanti akan di upload filenya dan kemudian kita bisa membaca langsung PDF nya dari mendeley reference manager ini jadi kita bisa langsung lihat ini hanya bisa dilakukan kalau papernya itu adalah open access jadi kalau dia tidak open access maka nggak ini tidak bisa kita lihat jadi ini kita bisa cek gitu ya jadi kita tinggal langsung membaca saja dan tidak perlu apa namanya membuka websitenya lagi gitu oke jadi itu yang pertama terkait dengan ininya apa bagaimana kita memasukkan papernya gitu jadi kita kembali ke library kita kalau kita mau klik lagi kita pilih Huang Ha Zau Z kita klik lagi kemudian kalau kita mau baca PDF nya tadi kan sudah kita get PDF ya jadi PDF nya sudah ada jadi kita tinggal klik read ini jadi kita bisa langsung baca PDF nya dari mendeley reference manager ini gitu jadi sangat mudah sekali jadi teman-teman nanti kalau mau membaca PDF nya cukup buka dari mendeley reference manager saja gitu oke kita kembali ke library kita jadi ini adalah perpustakaan kita sekarang ya kemudian kita ingin masukkan lagi paper yang kedua jadi ini paper kedua ini tidak open access ya jadi ini terbitnya di Journal of Financial Crime ini judulnya Political Connection and Corporate Social Responsibility Reporting in Portugal gitu jadi ini tidak open access jadi berbeda dengan yang paper pertama ini yang open access oke jadi ini terbit di tahun 2019 ya kalau tadi di yang open access itu 2016 kita mau masukkan ini ke mendeley reference kita oke kita klik ini mendeley web importernya kita klik jadi dia masih menunggu dan dia masih mengecek PDF nya jadi kalau PDF not found berarti ini bukan open access jadi PDF nya itu nggak akan kita bisa dapatkan kecuali kita melakukan proses lebih lanjut gitu ya kemudian kita melihat lagi oh ternyata paper ini cocok nih untuk penelitian saya jadi bisa dicentang kemudian ini juga bisa dicentang misalkan atau ini bisa dicentang nah ini ada view PDF berarti dia bisa di download PDF nya karena dia open access dan hanya di detect sampai hanya 3 paper saja yang ada jadi kita masukkan saja admin delay dan sudah masuk ya jadi ini sudah ada reference nya centang-centang karena agak lama ini karena ada PDF yang harus dimasukkan ya biasanya kalau open access dan hampir semua paper open access itu kita masukkan ke mendeley jadi itu agak lama karena harus mengimpor juga file PDF nya gitu oke kemudian kita kembali lagi ke mendeley reference manager kita kemudian kita klik synchronize maka kita akan dapat tambahan 3 paper yang tadi ya oke yang tadi ini Bianchi ini ya jurnal of financial crime ini ada 4 paper tambahan di menit ke 20.34 ini oke kita klik disini nah ini data metadata nya sudah lengkap ya tapi disini kita hanya bisa baca abstrak nya saja dan pakai kutipan karena ini bukan open access gitu oke kemudian kita masukkan lagi paper berikutnya ke mendeley kita oke oke ini tidak open access ya ini terbitnya di jurnal of management and governance gitu ya ini terbitnya di tahun publish nya 30 Mei 2019 kita hanya bisa baca abstrak nya saja ya dan referensi nya kalau kita tertarik kita klik artikel ini maka akan masuk ke paper dari yang ada di referensi ini kemudian kita ingin masukkan ini juga ke dalam mendeley reference manager kita jadi klik di mendeley web importer kemudian akan didetect oleh mendeley web importer ya oke disini sudah masuk ya saya datau deco ini jadi kita gak usah masukkan lagi paper ini secara manual ke mendeley kita atau ke library kita nah biasanya kalau di mendeley ini web importer ini pengalaman saya website yang dari springer itu baik yang springer open atau yang springernya yang tidak open access itu biasanya lebih banyak didetect ini sampai 60 referensi ya kalau dia dari emerald itu biasanya sedikit saya gak tau ini kenapa mungkin karena pemrogramannya ya atau apa jadi lebih banyak kalau kita bukanya dari link springer.com gitu jadi pdf not found ini tidak ada ya pdfnya kita hanya bisa baca abstraknya saja kemudian disini juga kalau kita mau kita bisa centang kalau mau juga kita bisa centang jadi ada 3 paper tambahan masih checking pdf belum ada belum ada dan seterusnya jadi teman-teman bisa cek 60 paper ini masing-masing apakah cocok dengan riset dari teman-teman semua jadi bisa dicentang kalau mau centang semua juga di pilih saja dulu ya jadi jangan centang semua jadi baca dulu ternyata ini judulnya menarik jadi di klik di centang dan seterusnya nah ini ada pdfnya ya jadi kalau kita ke bawah itu bisa ada yang dapat pdf jadi disini menarik nih judulnya political connection and the cost of equity capital oke saya tertarik saya centang tapi kebanyakan memang tidak ada yang pdf ya jadi kita harus hormati juga kebijakan jurnal ini kemudian kalau tertarik kita klik add to mendelay jadi teman-teman kalau mau memulai proses riset baik skripsi atau yang lain ya kumpulkan dulu referensinya seperti ini ya baru kita nanti pilih yang mana kan kita pakai ke dalam paper kita gitu oke ini sudah selesai ya referensinya sudah masuk jadi kita tutup saja kemudian kita buka mendelay reference manager kita dan kita synchronize oke ini ada 5 paper yang ada tambahannya dan tadi yang ada pdfnya itu tandanya ini ya files available for download kalau sudah di download dia akan tercentang seperti ini jadi ini ada 2 paper yang belum saya download pdfnya kalau tertarik kita klik saja disini judulnya kemudian kita klik get pdf oke masih upload dan kemudian kita bisa klik read atau membaca nanti oke jadi sekarang kita sudah punya metadatanya dan juga papernya secara langsung jadi ini dari jurnalnya langsung ya dan ini pasti open access jadi kita nggak bisa akses kalau dia tidak open access oke kita kembali ke library jadi teman-teman yang apa namanya yang ingin menulis jadi saran saya di dikumpulkan dulu referensinya dengan cara seperti ini jadi dicari jurnal-jurnal yang dalam tanda petik sudah melalui proses review yang bagus jadi di bidang ilmu teman-teman itu kan sudah ada misalkan beberapa jurnal yang teman-teman bisa pakai sebagai main reference gitu jadi kita bisa kombinasikan menggunakan referensi dari dalam negeri dan juga dari luar negeri sehingga riset kita itu punya referensi yang lebih komprensif jadi silahkan memilih jurnal disesuaikan dari bidang studi teman-teman jadi untuk menyiapkan Mendeley reference manager eh sorry Mendeley reference untuk library ini jadi kita perlu dua hal pertama kita harus unduh dulu Mendeley reference manager ini ini akan menggantikan Mendeley desktop yang dulu sudah kita pakai jadi sekarang kita pakai Mendeley reference manager nanti link untuk atau tautan untuk download atau unduh Mendeley reference manager akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini kemudian berikutnya setelah itu nanti teman-teman memerlukan Mendeley web importer ini ya baik yang ada di Google Chrome atau di Mozilla jadi karena kebetulan saya pakai Google Chrome jadi saya pasang Mendeley web importer untuk Google Chrome jadi tinggal di cari website jurnalnya kemudian di klik Mendeley web importer ini maka dia akan terdetect jurnal jurnal sorry artikel yang ada di dalam page di jurnal ini kalau dia open access maka dia akan tersedia PDF-nya kalau tidak open access maka dia tidak akan tersedia setelah teman-teman melakukan proses ini teman-teman bisa langsung klik synchronize ini ya nah disini synchronize maka teman-teman akan bisa melihat paper-paper yang baru ditambahkan jadi nanti disini ada tanggalnya ya jadi ini tanggal 20 Januari kemudian ini karena ini jam jadi ini baru hari ini dan kalau papernya PDF-nya tersedia atau open access jadi teman-teman tinggal klik judulnya kemudian nanti bisa dibaca di read oke jadi kita tinggal membaca nanti kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ini ya disini ada highlight text ada mau pakai warna hijau kemudian kita mau simpan di komputer juga bisa nanti di klik download ini kemudian misalkan teman-teman mau highlight text juga bisa disini misalkan oke gitu ya jadi bisa diganti misalkan warnanya merah gitu atau biru jadi silahkan di coba-coba disini jadi install dulu Mendeley Reference Manager dan juga install Mendeley web important baik yang Google Chrome atau yang Mozilla Firefox seperti itu jadi dengan seperti itu maka kita bisa apa namanya mencari referensi yang tepat untuk riset kita dan juga kita bisa menemukan referensi yang baik gitu jadi kredibilitas dari artikel ilmiah kita itu nanti dapat dipertanggungjawabkan jika kita mendukung riset kita dengan banyak referensi-referensi yang berkualitas seperti itu baik demikian untuk video kali ini ya tentang bagaimana kita mengisi Mendeley Reference Manager kita atau library kita dengan artikel-artikel ilmiah yang ada di internet jadi pesan saya sebelum teman-teman mulai menulis kumpulkan dulu referensinya dicari jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang ilmuwan teman-teman jurnal yang kredibel jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan jurnal yang kalau teman-teman baca itu artikelnya memang sepertinya sudah melalui proses review yang baik dan jurnal yang memang data kemudian referensi yang dipakai itu memang bisa dicari oleh calon peneliti itu sendiri kemudian setelah itu bisa teman-teman kumpulkan dulu di Mendeley Reference Manager dengan menggunakan Mendeley Web Importer kemudian nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana mengenulis artikel ilmiah dengan bantuan dari Mendeley Site jadi referensi yang ada di Mendeley Reference Manager itu kita akan nanti kutip dalam artikel kita menggunakan fitur dari Mendeley Site oke demikian video kali ini jika teman-teman menyukai silahkan like, subscribe dan sebarkan video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tuliskan komentar di kolom komentar ya terkait dengan misalkan teman-teman ada pengalaman menggunakan Mendeley Reference Manager ini terima kasih telah menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati